Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku Pastinya di galeri senapan angin Di sini saya akan mulai sebagainya Yang berkaitan dengan senapan angin Mulai dari review tes akuasi cegurin dan juga ada Rekomendasi untuk senapan angin juga Dan untuk dulu hari kali ini Saya akan merekomendasi untuk 2 senapan angin Mawsi dan 1 senapan angin Malah untuk OD38 Nanti kita akan langsung Sampai-sampai 3 senapan angin ini Dan sebelum saya merekomendasi untuk senapan anginnya Saya doakan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya Saya doakan baik-baik saja Saya selalu dirancang riskinya Dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Ini saya doakan semoga garis kalian tuh lanjut terus Biar kalian bisa membeli senapan angin Yang ada di galeri senapan angin Dan untuk kalian jika penasaran di spek-speknya Dan juga penasaran di senapan angin Kalian tuh wajib tonton terus video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke kita mulai aja untuk merekomendasi Untuk ketiga senapan angin ini Untuk yang pertama itu ada senapan angin Mauser OD27 Dan untuk yang kedua itu ada senapan angin Mauser OD32 Yang terakhir ada Malah untuk OD38 Nanti akan kita ulas Spek-spek satu persatu Dari ketiga senapan angin ini Kita bahas dari yang senapan angin Yang pertama dulu Senapan angin Mauser OD27 Kita bahas dari bagian rasanya Ke bagian popornya Kita bahas ke bagian rasanya terlebih dahulu Untuk rasanya ini menggunakan ras Basis simples yang belum ada serombongnya Kalau yang ini sudah ada serombongnya Kalau yang ini belum ada serombongnya Masih seperti ini Dan untuk panjangnya Panjang rasanya itu 60 cm Alunya 12 cm Oh diameternya 14 cm Dan di bagian odinya ras Di bagian sini itu ada bagian penutup rasnya Untuk penutup ras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu gantinya Menggunakan peredam juga Intinya kalau kalian suka siapnya Kalian bisa banget gantinya Menggunakan peredam gitu Intinya kalau kalian yang tidak suka Yang berburu yang bertibis Siku itu dipakai peredam saja Agar senyap gitu ya Dan bagian tabung-tabungnya ini Menggunakan tabung Durala OD27 Bukan menggunakan tabung GSM ataupun tabung Venata Tapi disini Menggunakan tabung Durala OD27 Dan bagian pengisian angin Bagian pengisian angin itu ada Di sini mana sih kak? Ya untuk bagian pengisian angin itu ada Di ujungnya tabung Ada di sebelah sini Untuk pengisian anginnya itu Sudah menggunakan mini-kupler sehingga Tidak perlu kupler tambah lagi Dan untuk kompanya disini Juga menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian itu bisa banget Kompanya dengan kompa kompresor juga Intinya tidak harus pompa PCP Tapi bisa diganti Dengan kompa kompresor juga gitu Dan untuk bagian anti-antrelaras dan tabung Sudah dilengkapi dengan bagian Dua cincin laras Ada di bagian sini Dan juga ada di bagian sini Ini namanya bagian cincin laras Untuk cincin laras ini agar Pemperfungsinya itu agar memperekat Atau memperekat antara laras dan tabung Sehingga tidak mudah goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah ada bagian cincin larasnya Misalnya kalau di sini tidak ada cincin laras Pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pasti tidak akan dapat sasar Makanya disini dilengkapi dengan Dua cincin laras itu agar aman Dan pasti tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau kalian gunakan untuk berburu Kalian disini sudah dilengkapi dengan Dua cincin laras Di bagian sini Dan di bagian ujungnya laras Dan tabung di bagian sininya Dan untuk kalian Kalau ingin melihat kapasitas angin Itu pasti ada di bagian manometernya Untuk bagian manometernya Itu ada di bagian sini Ada di bagian Bawannya cenapan angin Ada di bagian sini Untuk bagian manometernya Ada untuk kapasitas anginnya Itu pasti ada di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700-2800 PSI Kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 Itu buruan Kalau ini sih Jangan sampai di nolkan Intinya agar cenapan angin kalian Pasti tetap awal Tabungnya tidak mudah Bojol juga Makanya itu Kalau bisa itu secara aja Jangan sampai dilebihkan Apalagi di nolkan Agar awal banget Dan pasti yang tabungnya Tidak mudah Bojol juga Untuk bagian tengah sini Ada bagian cember Cember ini Menggunakan cember Dua seri 6 Semi CNC Untuk cenapan angin Ini masih menggunakan Seri 6 Semi CNC Belum full CNC Tapi masih Semi CNC Bukan seri 7 Tapi seri 6 Untuk bagian sini Di bagian atas Ada bagian Mounting Atau penaruh Teleskopnya Untuk bagian Pengisian Untuk pengisiannya Ada di tengah tengah cember Ada di bagian sini Untuk pengisiannya Ada dua pengisian Yaitu ada Magajin Dan juga ada Singleshootnya Intinya Itu bisa diatur Dengan sesuai selera Kalian Karena ada dua pengisian Misalnya kalian suka Yang magajin Bisa diisi dengan magajin Kalau tidak suka yang magajin Bisa diganti Dengan single shoot aja Karena mudah banget Untuk diatur Dengan sesuai selera Kalian Karena ada dua pengisian Yaitu ada magajin Dan juga ada Singleshootnya Gitu Untuk bagian sini Di bagian Sebelah cember Di bagian sini Juga ada bagian Tarikannya Ini namanya Bagian tarikan Untuk tarikannya Disini sudah menggunakan Tarikan sliver Atau tarikan modern Intinya bukan lagi Menggunakan Tarikan gelar Tapi disini Sudah menggunakan Tarikan sliver Intinya Kalau sudah menggunakan Tarikan sliver Pastinya akan enteng banget Dan pasti akan ringan banget Saat kalian gunakan Untuk berburu Untuk bagian Bagian belakangnya Labung Di bagian sini Juga ada bagian Setelan power Untuk bagian Setelan power Bisa kalian putar Ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan Big game Atau yang big game Untuk buruan besar Untuk small game Untuk buruan kecil Intinya jangan sampai Kebalik Kalau menggunakan Setelan power Untuk trigger Ini menggunakan Trigger Di bagian atas Trigger Ada bagian Safe trigger Atau pengaman Pickingnya Yang punya Sebagai pengaman Untuk senapan Senapan angin ini Agar tidak dipakai Sembarang orang Misalnya kalau Senapan angin ini Dipakai anak-anak Itu akan Bahaya banget Karena senapan angin ini Bukan mainan Makanya Kalau kalian sudah Sudah lagi Gunakan senapan angin ini Amankan saja Dengan memencet Pengaman pico Atau Safe trigger Saja Intinya agar aman Dan senapan angin Kalian tidak dipakai Untuk sembarang orang Kita lagi bahas Ke bagian Popornya Kita bahas Ke bagian belakangnya Untuk di belakangnya Ini ada bagian Powernya Untuk warna ini Menggunakan Popor kasi Yang terbuat dari bahan kayu maoni Sehingga lebih awet Dan pastinya Tidak mudah patah Intinya akan awet Karena pembatasannya Dari bahan kayu maoni Dan untuk di belakangnya Popor itu Ada bagian Sandaran bahu Yang terbuat dari Kalian pentas Sehingga lebih nyaman Dan pastinya Ampuk banget Saat kalian gunakan Untuk bersandar Di bahu kalian Oke Kita bahas Seperti-seperti Senapan angin Yang pertama Kita tutupi Senapan angin Yang kedua Senapan angin Moser OD32 Kita bahas Dari bagian Larasnya Terlebih dahulu Nanti kita berurutan Ke bagian Popornya Untuk bagian Larasnya Ini menggunakan Laras basis Yang pasti Sudah dilengkapi Dengan serombong Juga Untuk serombongnya Ini OD-nya itu 22 Kalau yang As tadi Tidak ada Serombongnya Kalau yang senapan angin Yang kedua Sudah ada Serombongnya Dan untuk panjang Larasnya Panjangnya Itu 60 cm Lalu Yang 12 Diameternya 14 Dan di bagian Ujungnya Laras Sudah ada bagian Penutup Larasnya Karena di setiap Senapan angin Pastinya Ada bagian Penutup Larasnya Semua Untuk penutup Laras itu Sebagai variasi Tapi bisa juga Kalian Gantinya Menggunakan Paradam Intinya Kalau kalian Suka yang Senapan angin Gantinya Gantinya Menggunakan Paradam Dan bagian Bawahnya Laras Ada bagian Tabungnya Untuk tabungnya Ini Menggunakan Tabung Dural OD-32 Kalau yang As tadi Menggunakan Tabung Dural OD-27 Kalau yang Senapan angin Yang kedua Menggunakan Tabung Dural OD-32 Dan untuk Dibagi Di sini Di bagian Ujungnya Tabung Ada bagian Pengisian Angin Untuk bagian Pengisian Angin Sudah Menggunakan Mini Kupler Sehingga Tidak Perlu Kupler Tambahan Lagi Untuk Pompanya Juga Disini Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Kalian Tidak Memiliki Pompa PCP Kalian Terbisa Banget Kompanya Dengan Kompa Kompresor Juga Intinya Tidak Harus Pompa PCP Tapi Bisa Diganti Dengan Kompa Kompresor Juga Untuk Bagian Magnometernya Untuk Bagian Magnometernya Ada Di bagian Sini Intinya Kalau Kalian Menggunakan Intinya Kalau Kalian Ingin Melihat Kapasitas Angin Pasti Ada Di bagian Magnometernya Untuk Bagian Magnometernya Sama Ada Di bagian Bawah Sini Untuk Kapasitas Angin Juga Sama Ada Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2700 2800 PSI Intinya Kalau Misalnya Angin Sudah Mencapai 1000 Itu Buruan Kalian Isi Jangan Sampai Dianolkan Intinya Agar Cenapan Angin Kalian Pasti Tetap Awet Tabung Tidak Mudah Buat Juga Makanya Kalau Bisa Itu Secara Jangan Sampai Dilebihkan Apalagi Dianolkan Gitu Dan Untuk Di bagian Antara Laras Dan Tabung Sudah Dilengkapi Dengan Bagian Dua Cencil Juga Ada Dua Cencil Di Bagian Cini Dan Bagian Cini Bagian Cincin Laras Untuk Cincin Laras Sebagai Memperkuat Atau Memperikat Antara Laras Dan Tabung Sehingga Tidak Mudah Goyang Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Intinya Akan Amat Kalau Sudah Ada Bagian Cincin Laras Kalau Tidak Ada Cincin Laras Dan Kalau Kalian Gunakan Untuk Berburu Pastinya Tidak Tepat Sasaran Makanya Disini Dilengkapi Dengan Cincin Laras Agar Aman Dan Tidak Akan Goyang Saat Kalian Untuk Berburu Intinya Akan Amat Kalau Sudah Ada Bagian Cincin Laras Untuk Bagian Cember Ini Menggunakan Cember Seri 6 Semi CNC Untuk Di bagian Atas Cember Ada Bagian Lemonting Atau Penaruh Teleskop Intinya Kalau Kalian Menaruh Teleskop Ada Di bagian Atas Cember Ada Di bagian Sininya Untuk Bagian Pengisian Untuk Pengisian Ada Di Tengah Cember Ada Di Bagian Sini Untuk Pengisian Ada Dua Pengisian Yaitu Ada Magajin Dan Juga Ada Single Shoot Intinya Mudah Untuk Diatur Dengan Sesuai Selera Kalian Karena Ada Dua Pengisian Misalnya Kalian Suka Yang Magajin Bisa Diisi Dengan Magajin Bisa Diganti Dengan Single Set Karena Mudah Untuk Diatur Dengan Sesuai Selera Kalian Karena Ada Dua Pengisian Yaitu Ada Magajin Dan Juga Ada Single Shoot Untuk Di bagian Sebelah Sebelah Juga Ada Bagian Tarikannya Untuk Tarikannya Juga Sama Menggunakan Tarikan Medelin Atau Tarikan Seet Level Sehingga Lebih mudah Banget Pastinya Akan Enteng Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Karena Disini Sudah Menggunakan Tarikan Seet Level Bukan Lagi Tarikan Gredel Untuk Bagian Setelan Power Ada Di Bagian Belakang Ada Di Bagian Sini Untuk Setelan B-game Atau B-game Untuk Buruan B-game Untuk Buruan Kecil Jangan Sampai Kebalik Kalau Menggunakan Setelan Power Dan Di Bagian Bawah Sini Ada Bagian Trigger Ini Sama Menggunakan Trigger Karena Senapan Angin Ada Trigger Tapi Senapan Angin Ini Masih Menggunakan Trigger Di Bagian Atas Trigger Ada Bagian Samp Trigger Atau Pengaman Picunya Yang Punya Sebagai Pengaman Untuk Senapan Angin Ini Agar Tidak Dipakai Sembalang Orang Intinya Kalau Kalian Sudah Lagi Gunakan Senapan Angin Ini Amankan Saja Dengan Memencet Pengaman Picu Atau Safe Trigger Saja Intinya Agar Aman Dan Dipakai Untuk Sembalang Orang Untuk Senapan Angin Kalian Gitu Bagian Popon Menggunakan Popon Klasik Yang Terbuat Dari Bahan Kayu Maun Sehingga Lebih Dan Pastinya Tidak Mudah Patah Juga Untuk Dibagian Belakang Popon Ada Bagian Sandian Bau Yang Terbuat Dari Kalian Mentas Sehingga Lebih Nyaman Dan Pastinya Ampuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bersandian Di Bahu Kalian Oke Kita Bahas ke Senapan Angin Yang Ketiga Saja Kita Bahas ke Bagian Senapan Angin Yang Ketiga Ini Senapan Angin Mal Order O 38 Untuk Senapan Angin Untuk Rase Ini Menggunakan Laris Simpel Juga Pastinya Sudah Dilengkapi Dengan Bagian Serombong Juga Untuk Serombong Order 22 Panjang 60 Centimeter 12 Diameternya 14 Dan Di Bagian Ujung Ada Bagian Penutup Rase Bagian Penutup Rase Sebagai Variasi Tapi Bisa Juga Kalian Gantinya Menggunakan Paradem Intinya Kalau Kalian Suka 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 Gantinya Menggunakan Paradem Tabung Duel Ode 38 Dan Untuk Antara Laris Dengan Tabung Dilengkapi Dengan Bagian Satu Cincin Laris Kalau Yang Tadi Ada Dua Cincin Laris Kalau Cincin Lapan Yang Terakhir Ini Hanya Ada Satu Cincin Laris Dibagian Tengah Tengah Laris Dan Tabung Di Bagian Sini Dan Bagian Cincin Memperkuatan Memperikat Antara Laris Dengan Tabung Sehingga Tidak Mudah Goyang Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Intinya Akan Aman Kalau Sudah Ada Bagian Cincin Laris Pastinya Akan Goyang Dan Kalau Kalian Gunakan Untuk Berburu Pastinya Tidak Akan Tepat Selesa Makanya Disini Dilengkapi Dengan Cincin Agar Aman Dan Tidak Akan Goyang Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Intinya Akan Aman Kalau Sudah Ada Bagian Cincin Laris Untuk Bagian Pengisian Angin Ada Di Sebelah Cember Untuk Bagian Pengisian Angin Ada Di Sebelah Tabung Ada Di Bagian Sini Ada Di Sebelah Tabung Ada Di Bagian Sini Untuk Pengisian Sudah Menggunakan Mini Kupel Sehingga Tidak Perlu Kupel Tambahan Lagi Untuk Pompanya Juga Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Kalian Tidak Memiliki Pompa PCP Kalian Untuk Kalian Melihat Kapasitas Angin Pastinya Ada Di Bagian Manometernya Untuk Manometernya Ada Di Bagian Ujunya Tabung Ada Di Sebelah Sini Untuk Bagian Ujunya Tabung Hanya Ada Pengisian Angin Kalau Ini Ada Manometernya Di Bagian Sininya Dan Kapasitas Angin Itu Sama Ada Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2700 2800 PSI Ini Yang Sampai Dilebihkan Apalagi Dienolkan Sini Misalnya Angin Sudah Mencapai 1000 Itu Buruan Kalian Isi Saja Sampai Dienolkan Atau Dilebihkan Kalau Bisa Start Aja Biasa Napan Kalian Pas Tetap Tabung Tidak Mudah Bodor Juga Gitu Dan Di Bagian Tengah Sini Ada Bagian Tabung Untuk Tabung Sama Menggunakan Cember Dural Seri 6 Semi Sian Ada Bagian Limon Atau Tarikannya Ada Dua Pengisian Yaitu Ada Bagajin Dan Juga Ada Single Shoot Untuk Bagian Tarikannya Sama Menggunakan Tarikan Modeline Atau Tarikan Seat Lever Dan Dibelakang Sini Ada Bagian Setelan Power Sini Bisa Kali Tarik Kiri Small Game Dan Kanan Big Game Untuk Buruan Besar Small Game Untuk Buruan Kecil Jangan Sampai Kebalik Kalau Menggunakan Setelan Power Power Untuk Di bagian Sini Ada Bagian Trigger Untuk Trigger Ini Menggunakan Trigger Klasik Juga Untuk Di bagian Asa Trigger Ada Bagian Safe Trigger Atau Pengaman Picunya Yang Punya Sebagai Pengaman Untuk Senap Perangan Ini Agar Tidak Dipakai Sembarang Orang Intinya Kalau Kalian Sudah Lagi Gunakan Senap Perangan Ini Amankan Saja Dengan Mencet Pengaman Picu Atau Safe Teritiganya Saja Intinya Agar Aman Untuk Senapan Air Kalian Pastinya Sudah Dipakai Untuk Sembarang Orang Gitu Untuk Di bagian Sini Ada Popor Untuk Popor Sama Menggunakan Popor Rastik Yang Terbuat Dari Bayan Kayu Maoni Sehingga Lebih Dan Pastinya Tidak Mudah Patah Juga Untuk Di bagian Belakang Bawai Bagian Sandian Bahu Yang Terbuat Dari Kalian Tementer Sehingga Lebih Nyaman Dan Pastinya Amuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bersanda Di Bahu Kalian Oke Kita Bahas Ketiga Senapan Angin Sekarang Kita Bahas Ke Bagian Harga Senapan Angin Ini Untuk Harga Senapan Angin Yang Pertama Harga Cuma Rp1.500.000 Saja Sudah Termasuk Harga Cusi Gudang Dan Kalian Sudah Melapatkan 7 Bonus Kelengkapan Yaitu Ada Tas Talisan Senapan Angin Yang Kedua Senapan Angin Yang Kedua Hargan Cuma Rp1.800.000 Saja Itu Sama Ini Harga Cuci Gudang Juga Untuk Berus Berus Ada Tujuh Berus Ada Tas Talisan Dan Gantungan Pulau Pulau Terus Menegin Perdam Dan Stalisan Gantungan Pulau Pulau Terus Magajin Perdam Dan Juga Ada STKS Nya Juga Dan Untuk Kalian Kalau Membeli Senapan Angin Yang Ini Kalian Sudah Melapatkan 3 Paket Kalian Bisa Pilih Untuk Tiga Paket Tersebut Ada Paket A Paket B Dan Paket C Paket A Ada Free Angin Dan Free Senapan Angin Senapan Angin Ada Dua Varian Ada Soft Innova Untuk Yang Paket B Ada Free Angin Dan Free Telescope Untuk Paket C Ada Free Angin Dan Free Pompanya Intinya Kalau Kalian Membeli Senapan Angin Yang Ketiga Kalian Bisa Pilih Salah Satu Dari Tiga Paket Tersebut Kalau Yang Dua Tadi Hanya Harga Cuci Gudang Kalau Yang Ini Harga Paket Bedanya Itu Untuk Kalian Kalau Ingin Membeli Senapan Angin Kalian Sudah Berapakan Senapan Angin Bagus Dan Kualitas Mantap Ada Banyak Banyak Untuk Cara Pembayar Ada Dua Cara Ada Cara COD Dan Cara Transfer Atau Bayar Di Tempat Mesela COD Pastinya Gampang Bukan Bisa Kirim Foto KTP Sesuai Dengan Alamat Anda Jika Kalian Tidak Mengirim Foto KTP Kalian Bisa Dikenakan DP Sebesar 100 Ribu Saja Untuk Transfer Kalian Bisa Hubungi Nomor Yang Ada Link Deskripsi Saja Oke Terus Sedikit Rekomen Dan Sudah Saja Jika Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Link Untuk Kisah Bisa Diterus Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Saya Deya Pemintu Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi